Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih Sementara itu bakal calon wakil wali kota Banjarmasin jalur perseorangan Ahmad Firdaus mendatangi masyarakat yang berada di Jalan Tunas Baru, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin jalur perseorangan Ahmad Firdaus mendatangi masyarakat yang berada di Jalan Tunas Baru, Kelurahan Teluk Dalam, Banjarmasin Tengah Kedatangan Ahmad Firdaus ini sebagai upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat yang memiliki keluhan baik dari segi pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, sarana air bersih hingga rumah layak tinggal Dari hasil pertemuannya dengan warga, Ahmad Firdaus menyatakan meski hanya 20% ia menyerap aspirasi warga, namun ia menemui beberapa masalah di sini mulai dari tidak terpasangnya PDAM selama 13 tahun hingga masalah adanya rumah tidak layak kuning milik salah satu warga Terutama infrasukur, terus kalau air bersih Alhamdulillah air bersih cukup Cuma karena ini kan kawasan rendah nih, ini kan kawasan rendah Jadi kalau misalkan air ba'ah itu posisi naik memang Titian itu Itu ada sekitar 20 cm, ada musola yang terendam, fasilitas umum terendam Terus ada rumah juga yang tidak layak kuning, konsentrasi kita itu Nah rumah yang tidak layak kuningnya oleh karena apa? Apakah oleh karena beliau pengangguran? Apakah oleh karena beliau memang sudah tua? Kita tidak tahu nih, faktornya masih belum tahu Ini kan baru, makanya tadi kan untuk daerah sini aja Baru 3 RT, 65, 66, 67 Ini baru 25% Bahkan tidak sampai Tidak sampai, masih Ya anggap lah, 15% saja Karena satu waktu, yang kedua Tidak bisa menjajaki secara penuh Nah makanya nanti kita akan pasti akan balik sini lagi Kedepannya Ahmad Pirdaus juga akan melakukan belusukan seperti ini Di beberapa titik di wilayah kota Banjarmasin Agar nantinya bisa menjadi bahan untuk kemajuan pembangunan kota berjuluk Seribu Sungai Erwin Sidi Banjar TV Berserik Menari